Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi di baraboy channel kali ini saya akan membagikan video tata cara membuat EAC domestik udara dan langsung saja pastikan di Android Anda sudah tersedia aplikasi peduli lintungi kemudian kita pilih EHC buat eh Hac kemudian pilih eh Hac domestik sarana perjalanannya dengan pesawat terbang nah disini informasinya sudah tersedia namun jika tidak sesuai kita boleh ubah seperti tanggal keberangkatan misalkan kita ubah menjadi tanggal 24 lanjut kemudian nomor penerbangannya bisa kita ubah kita ketikkan kalau sudah sesuai lanjut kemudian untuk detail maskapai kemudian tujuan dan bandara kedatangannya bisa kita ubah secara manual misalkan maskapainya Lion kemudian keberangkatannya adalah PNK atau Pontianak kemudian kemudian adalah bandara tujuannya malam kalau sudah sesuai kita simpan kemudian kita lanjut kemudian di data personal kita cek data personal periksa kelayakan terbang nah disini cek kelayakan terbang ini sudah otomatis terisi kita lanjutkan dengan periksa kelayakan terbang nah dicek kelayakan terbang apabila status vaksinasinya sudah vaksin sesuai dengan syarat penerbangan misalkan vaksin yang kedua maka layak untuk terbang atau berwarna hijau apabila warna layak terbang berwarna merah artinya hasil tes tidak ditemukan jadi pembuatan DHC dapat dilanjutkan dengan status tidak layak terbang silakan menuju ke petugas kesehatan atau KKP apabila layak terbangnya berwarna hitam maka kasus konfirmasi atau status hitam tidak dapat melanjutkan pembuatan DHC nah kita simpan berikutnya adalah pertanyaan apakah anda memiliki kejalan tidak kita lanjutkan apakah anda pernah mengunjungi negara lain selama 14 hari saya tidak pernah nah data personal sudah terisi kemudian kita lanjutkan apabila informasi konfirmasi sudah sesuai kita roll ke atas kita pilih selanjutnya simpan nah apabila status layar berwarna hijau maka kita layak untuk terbang apabila berwarna merah maka kegerangan itu tidak layak terbang oke itu saja informasi yang saya sampaikan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih